Intro Sekarang kita akan belajar Dinasti Mamluk Dinasti Mamluk merupakan Sebuah kerajaan Islam Yang memerintah di Mesir Pada saat Islam Tengah mengalami Desentralisasi Dan disintegrasi Politik Kekuasaan Dinasti Mamluk Di Mesir dimulai ketika terjadi Perpecahan Kekuasaan di kalangan anggota Keluarga Sholahuddin Al Ayubi Pendiri Dinasti Ayubiyah Penguasa Mesir Kala itu Dinasti Mamluk berkuasa Di Mesir Tahun 1250 Sampai 1517 Masehi Sebelum akhirnya Ditaklukkan oleh Bani Usmani Belaya kekuasaan Dinasti Mamluk Meliputi Mesir Surya Surya Ija Diyaman Dan daerah di sepanjang Aliran sungai Efrat Saat berkuasa Dinasti ini berhasil Menumpas bersih Sisa-sisa Tentara Perang Salib Dengan mengusirnya Dari Mesir Dan Surya Begitu juga Ketika Bangsa Mongol Berhasil Menghancurkan Dan merebut Negeri-negeri Yang dikuasai Oleh Islam Dinasti Mamluk Yang menjadi Satu-satunya Penguasa Muslim Yang berhasil Mempertahankan Wilayah Kekuasaannya Oleh karena itu Dinasti Mamluk Di Mesir Sangat berjasa Dalam mengembangkan Dan mempertahankan Dunia Islam Proses berdirinya Dinasti Mamluk Setelah Pemerintahan Era Dinasti Ayubiah Berakhir Muncul Pemerintahan Baru Yang berasal Dari Sekumpulan Atau Kumpulan Para Budak Kumpulan Para Budak Ini Terdiri Atas Beragam Kelompok Suku Non-Dinasti Dan Membentuk Sebuah Pemerintahan Pemberian tersebut Adalah Dinasti Mamluk Dinasti Inilah Yang menggantikan Pemerintahan Setelah Masa Pemerintahan Dinasti Ayubiah Dengan kata lain Dinasti Mamluk Merupakan Dinasti Para Budak Dinasti Mamluk Berkuasa Di Mesir Pada tahun 648 Sampai 922 Hijriyah Atau 1250 Sampai 1517 Masehi Meskipun Dinasti Mamluk Merupakan Dinasti Yang dibuat Oleh Para Budak Dinasti Ini Mengalami Banyak Kemajuan Dan Kesuksesan Dalam Membangun Peradaban Hal ini Disebabkan Oleh Perekonomian Khususnya Segi Perdagangan Yang Mengalami Kemajuan Pesat Disamping Itu Perluasan Wilayah Pun Dilakukan Sehingga Mereka Dapat Menguasai Wilayah Wilayah Suryah Dan Sekitarnya Setelah Berkuasa Cukup Lama Dinasti Tersebut Mengalami Konflik Internal Sehingga Mereka Terpecah Menjadi Dua Masing-masing Adalah Mamluk Bahri Dan Mamluk Burji Dengan Pecahnya Dinasti Ini Mengakibatkan Ketidak Berdayaan Sehingga Dinasti Mamluk Dapat Ditaklukkan Oleh Dinasti Turki Usmani Pemerintahan Masa Dinasti Mamluk Pemerintahan Dinasti Mamluk Merupakan Sebuah Pemerintahan Yang Terdiri Atas Berbagai Ras Yang Berbeda Beda Namun Mereka Mampu Mengapresiasikan Dengan Baik Pembangunan Arsitektur Dan Kesenian Oleh Karena Itu Mesir Pada Masa Pemerintahan Dinasti Mamluk Tidak Kalah Jika Dibandingkan Dinasti Dinasti Sebelumnya Dalam Bidang Arsitektur Dan Kesenian Bahkan Sampai Saat Ini Cairo Merupakan Tempat Yang Indah Bagi Peradaban Dunia Islam Berkaitan Dengan Kepemimpinan Pada Masa Pemerintahan Dinasti Mamluk Kemimpinannya Terbagi Menjadi Dua Masa Pemerintahan Kedua Pemimpin Tersebut Adalah Mamluk Bahri Dan Mamluk Burji Yang Pertama Mamluk Bahri 1250 Sampai 1390 Masehi Dinasti Mamluk Di Mesir Berdiri Pada Tahun 648 Hijriah Atau 1250 Masehi Dinasti Mamluk Merupakan Para Budak Yang Berasal Dari Suku Kipcak Rusia Selatan Berdarah Campuran Antara Mongol Dan Turki Yang Dibeli Oleh Sultan Malik Soleh Najmudin Ayub Dari Dinasti Ayubiyah Para Budak Tersebut Kemudian Ditempatkan Di Pulau Kecil Raudoh Yang Terletak Di Delta Sungai Nil Oleh Karena Itu Mereka Disebut Al Mamalik Al Bahriyah Atau Mamluk Bahri Mamluk Laut Dipulai Kecil Tersebut Mereka Dilatih Dan Dididik Segala Hal Mengenai Kemiliteran Setelah Menguasai Ilmu Kemiliteran Mereka Diberi Tugas Dan Dijadikan Sebagai Pengawal Sultan Bahkan Terdapat Danta Mereka Yang Diangkat Sebagai Komandan Pasukan Kesultanan Setelah Mengabdi Menjadi Pengawal Sultan Seiring Berjalannya Waktu Dengan Posisi Mereka Yang Semakin Penting Kalangan Mamluk Mulai Mendapatkan Tugas Yang Sangat Penting Pula Yaitu Diangkat Menjadi Amir Dan Berakhir Menjadi Sultan Para Sultan Yang Menjadi Pemimpin Kesultanan Mamluk Pada Periode Inilah Yang Disebut Periode Mamluk Bahri Beberapa Sultan Yang Memimpin Dinasti Mamluk Bahri Diantaranya Sultana Sajarotudur Permansuri Sultan Malikus Saleh Najbudin Yang Merupakan Sultan Terakhir Dinasti Ayubiah Nama-nama Para Sultan Dinasti Bahri Yang Berkuasa Antara Tahun 648 Sampai 792 Hijriah Atau 1250 Sampai 1390 Masehi Sajarotudur Muijuddin Aibak Mansur Nuruddin Mujab Parshaifuddin Dohir Ruknuddin Baybar Satu Sa'id Nasiruddin Barokah Adil Badruddin Mansur Saifuddin Ashraf Salahuddin Khalil Nasir Nasiruddin Muhammad Adil Adil Jainuddin Mansur Husamuddin Lajin Nasir Nasiruddin Muhammad Mujabar Ruknuddin Baybar Nasir Nasir Nasiruddin Muhammad Mansur Saifuddin Abu Bakar Ashraf Alauddin Nasir Syihabuddin Ahmad Soleh Imaduddin Ismail Kamil Saifuddin Sa'idin 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 Mujabar Sayyabuddin Had Nasir Narisuddin Al-Hasan Soleh Soleh Salahuddin Soleh Nasiruddin Nasiruddin Al-Hasan Mansur Mansur Salahuddin Muhammad Ashraf Nasiruddin Sa'idin Masur Alauddin Ali Soleh Salahuddin Haji Dua Johir Saifuddin Barkuk Dan Haji Dua Pada tahun 791 Hijriah Atau 1389 Masyahi Terjadi Pemberontakan Terhadap Barkuk Yang dilakukan Oleh Amir Malatya Dari Aleppo Malatya Berhasil Menangkapnya Dan Mengambil Tahta Kesultanannya Kemudian Diserahkan Kepada Salahuddin Haji Namun Para pendukung Barkuk Dapat Membebaskannya Dan Merebut Kembali Tahta Kesultanan Kekuasaan Sultan Haji Pun Dilucuti Barkuk Kembali Menjadi Sultan Dinasti Mamluk Sejak Saat Itu Kekuasaan Mamluk Bahri Telah Berakhir Dan Digantikan Oleh Mamluk Burji Mamluk Burji 1382 Sampai 1517 Masehi Pemimpin Yang terkenal Pada masa Pemerintahan Mamluk Burji Yaitu Sultan Kolawun Pemerintahan Ini Menggunakan Konsep Kekuasaan Yang Diwariskan Dan Tidak Menerapkan Kebijakan Nepotisme Sehingga Kekuasaan Dapat Dimiliki Oleh Siapapun Bagi Seseorang Yang Mampu Meraihnya Mamluk Burji Atau Mamluk Jara Kisah Adalah Kau Mamluk Yang Didatangkan Oleh Sultan Kolawun Yang Ditempatkan Di Benteng Benteng Yang Bermenara Atau Buruz Dari Kata Inilah Kemudian Mereka Disebut Mamluk Burji Mamluk Burji Pada Awalnya Didatangkan Untuk Menjadi Pengawal Keluarga Sultan Khususnya Untuk Mengawal Keturunan Sultan Kolawun Berawal Dari Mengawal Dengan Kegigihannya Mereka Akhirnya Memperoleh Kekuasaan Yang Besar Seperti Halnya Saipudin Johir Barkuk Seorang Atabeg Atau Panglima Tempur Haji Yang Masih Kecil Saat Diangkat Menjadi Sultan Oleh Karena Itu Saat Haji Diangkat Sebagai Sultan Yang Menjalankan Roda Pemerintahannya Adalah Atabeg Yaitu Barkuk Sejak Saat Itu Barkuk Dianggap Sebagai Tokoh Kaum Mamluk Burji Yang Mempunyai Kedudukan Sangat Penting Barkuk Menjalankan Roda Pemerintahan Atas Nama Sultan Haji Sejak Tahun 784 Hijriah Atau 1382 Masehi Pada Saat Itu Peran Barkuk Hanyalah Sekedar Sebagai Wali Ata Atabeg Sultan Haji Yang Masih Kecil Kekuasaan Yang Dipegangnya Bukanlah Kekuasaan Yang Sesungguhnya Pada Tahun 791 Hijriah Atau 1389 Masehi Barkuk Betul-betul Menjadi Sultan Kekuasaannya Benar-benar Telah Kuat Dengan Demikian Sejak Saat Itu Mamluk Burji Menjadi Pemegang Kekuasaan Di Dinasti Mamluk Nama-nama Para Sultan Dinasti Burji 784 Sampai 922 Hijriah Atau 1382 Sampai 1517 Masehi Yang Yang Pertama Johir Saipuddin Barku Haji Dua Johir Saipuddin Barku Nasir Nasiruddin Paraj Mansur Ijuddin Abdul Ajis Nasir Nasiruddin Paraj Adil Al-Musta'in Mu'awad Saipuddin Syekh Mujapar Ahmad Johir Saipuddin Tator Johir Saipuddin Totor Soleh Nasiruddin Muhammad Ashraf Saipuddin Barbai Ajis Jamaluddin Yusuf Johir Saipuddin Jakmat Mansur Pahruddin Usman Ashraf Saipuddin Mu'ayyad Sihabuddin Ahmad Johir Saipuddin Ad-Johir Saipuddin Johir Timur Bugga Ashraf Ashraf Saipuddin Nasir Muhammad Johir Konsus Ashraf Janbalat Adil Saipuddin Ashraf Konsus Ashraf Ashraf Tuman Tuman Setelah Sultan Ashraf meninggal Ternyata hal tersebut menjadi babak akhir dari pemerintahan dinasti Mamluk Burji pada khususnya dan dinasti Mamluk di Mesir pada umumnya pada tahun 922 Hijriah atau 1517 Masyahi dinasti Mamluk di Mesir runtuh wilayah Mesir dan sekitarnya jatuh ke tangan dinasti Turki Usmani saat itu dipimpin oleh Sultan Salim I itulah proses berdirinya dinasti Mamluk jadi dalam pemerintahan dinasti Mamluk ada dua pemimpin yang pertama ada Mamluk Bahri dan yang kedua ada Mamluk Burji Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi